Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai host. Saya Mira Sertika, SPK dari SMP 1 Mawarat Mumu, moderator Ibu Siti Nuraini SPD MPD dari SMK PPN Bengkulu, presenter Bapak Pistarman MPD dari SMP N2 Mawarat Mumu. Baiklah, untuk kelanjaran kegiatan kita hari ini, saya persilahkan kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Mira Sertika, SPK, yang berasal dari SMP N1 Mawarat Mumu, sebagai host kami pada malam hari ini. Baiklah, yang kami hormati Bapak Ibu Audien yang hebat, guru-guru yang hebat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, bahwa wawasannya pada malam hari ini, kita tetap masih sesuai dengan jadwal, bisa melaksanakan presentasi seperti yang kita rencanakan. Yaitu pada sesi, presentasi yang ke-8, presentasi yang ke-8. Ada pun materi, pada malam hari ini adalah materinya sangat menarik ya, semakin malam, materi juga semakin bagus, tak kalah menariknya dengan siang tadi, tetap bersemangat. Yaitu, cara buat akun Youtube, dan juga download video dari Youtube. Nah, materi ini sangat bagus, nanti akan disampaikan oleh presenter kita, yaitu Bapak Pistarman MPD, beliau berasal dari SMP N2 Mawarat Mumu, yang sangat berpengalaman dan mahat dalam hal materi tersebut. Oleh karena itu, Bapak Guru yang hebat, ini sangat bagus, materi ini, sangat menunjang untuk kelancaran tugas kita pada fetisi yang ke-5 ini. Jadi, alangkah baiknya kita semua, marilah kita perhatikan dan bisa kita praktekan, dan dengan sangat antusias, marilah kita bertanya kepada Bapak Pistarman MPD, sehingga nantinya kita bisa melancarkan tugas-tugas kita yang selanjutnya. Oleh karena itu, kami persilakan kepada presenter, yaitu Bapak Pistarman MPD, untuk menyampaikan materi tersebut. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, nama saya Pistarman dari SMP 2 Mawarat Mumu, seperti yang sudah diperkenalkan oleh mediratangan Hormat. Ini saya akan mempresentasikan tentang cara buat akun YouTube, upload dan download video dari YouTube. Seperti kita ketahui, bahwa YouTube sekarang ini sangat populer sekali ya, untuk di dunia maya, bisa untuk mengupload. YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah di situs ini. Seperti misalnya video klip musik, dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video vlog, milik para vlogger, video tutorial, berbagai macam aktivitas dan masih banyak lagi ya. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu, tidak selesai sampai malam ini. Nah, yang penasaran cara buat akun YouTube, bagaimana? Sebelum kita buat akun YouTube, pastikan dulu kita mempunyai akun Google. Google terlebih dahulu, yaitu Gmail. Gmail-nya, seperti yang ada gambarnya seperti itu ya, ada gambar suratnya. Nah, itu untuk yang masih awam untuk membuat Gmail, akun Gmail ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang cara membuat akun Gmail-nya. Saya akan menjelaskan tentang buat akun YouTube-nya. Pastikan kita punya Gmail. Setelah akun Google atau Gmail dibuat, saatnya kita mulai membuat akun YouTube. Dan buat channel YouTube itu sesuai kebutuhan kita. Oke, langkah pertamanya, kita kunjungi halaman YouTube. Bisa kita ketik di Google Search, ya, di pencarian Google. Ya, kemudian akan muncul berapa pilih. Kita pilih YouTube, situs YouTube, ya. Di sana juga menandakan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa, sebenarnya kita kalau sekedar hanya untuk menonton, tidak perlu kita membuat akun Google, ya. Tapi, kalau kita mau upload video, kita perlu mempunyai akun YouTube, maksud saya. Di sini kita klik di LinkedIn, ya. Atau ada juga sign in, ya. Nah. Kita klik di email kita. Ketik di email kita. Kita, ada channel, ya. Channel Anda, disuruh tulisannya, ya. Nah, kita buat nama channel kita. Apa nama channel kita itu mau kita buat? Misalnya, channel tutorial. Misalnya kita mau buat judul nama channel kita. Langsung kita klik buat akun. Buat nama channel kita. Setelah itu klik buat akun di situ. Nah, selesai kita membuat akun YouTube. Nah, di sini ada, sudah ada tampilan seperti itu. Jadi, apkar, akbar kalau di situ, ya, ininya. Tapi, nanti, sebelum itu akan berubah, ya, nantinya akan ada channel tutorial, ya. Setelah sudah ada akun YouTube, kita bisa sudah bebas untuk mengupload video yang kita inginkan. Tetapi, ingat untuk upload video di YouTube, kita harus mematuhi rambu-rambu dari YouTube, ya. Jangan mengambil yang mengambil hak cipta orang lain. Kalau misalnya kalian... Facebook, dari YouTube, itu hati-hati. Kalau kita uploadkan lagi ke tempat channel kita, maka akan di-ban, akan di-blokir. akan di-blokir nanti. Untuk memilih... Itu kita bisa mengedit. mengedit. Kita bisa membuat judul. Kita bisa membuat deskripsi. Nah, judulnya buat judul yang menarik, supaya orang mau menonton video di YouTube, di channel YouTube kita. Nah, setelah kita kasih judul, kita kasih deskripsi pengupload selesai, atau prosesnya sudah 100%, maka kita klik publikasi, ya. Publikasi. Kita klik publikasi di situ. Nah, ini videonya selesai di-upload. Ini kemarin saya upload video tentang Karnafal kemarin. Ini Karnafal SMP berapa ini? SMP 2 Kabawetan. Itu saya videokan kemarin. Langsung saya upload ke YouTube ini, ya. Jadi, YouTube-nya sudah siap ditonton. Video YouTube-nya sudah siap ditonton. Nah, ini. Video sudah bisa ditonton di YouTube. Jadi, dicari sesuai dengan judulnya. Kalau judulnya ini Karnafal 17 Agustus. Nah, nanti kita cari di pencarian YouTube. Nah, demikian untuk cara upload, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Kemudian ada cara-cara. Nah, kebanyakan kita kan nonton, ya itu. Supaya tersimpan di PC kita atau di Android kita, ya. Nah, kalau di PC, di Android ini harus tidak melewati aplikasi internet kita, browser internet kita. Ya, akan ada di situ nanti. Namanya internet browser di aplikasi, bergantung HP-nya masing-masing. Tapi kalau di PC, langsung kita ketik di Google saja. Tutup. Nanti cari IPD akan kita download. Yang mana? Ini seperti ini saya download video lucu. Video lucu, ya. Yang akan saya download. Nah, di sana ada di... Di atas, ya. Ada link video. Nah, di situ ada link video, jelas. Link video-nya. Kita lihat di situ. Ya, ada www. Ya, www. Sampai titiknya itu dihapus juga. SS tanpa spasi. Lalu kita enter. Kita enter. Kita enter. Kita akan bawa ke... Diarahkan ke situs save from net. Silahkan pilih format video yang Anda ingin Di sini ada format videonya ada MP4 720 Ada MP4 360 Kita gunakan MP4 360 Supaya gampang untuk mendownloadnya Ya videonya akan diputar Kemudian jendela seperti ini Lalu kita klik kanan Lalu pilih set video-video S Kita set videonya Sebagai apa Sebagai itu ya Nah di sini akan muncul lagi diarahkan Tempat kita menyimpan video tersebut Dimana kita akan menyimpan video tersebut Apa di D, apa di dokumen Apa di C Terserah ya akan dipilih Tempat koleksi kita Koleksi video kita Nah video setelah selesai di download ini Ada di pojok kanan atas Pojok kanan atas itu tanda Tanda panah merah itu saya Ya perhatikan tanda ini Panah merahnya Nah video selesai di download Nah terima kasih Jadi Bapak Ibu sekalian Kita sudah bisa membuat akun Youtube Kita sudah bisa mengupload video Kita kan cuma download untuk tonton offline Tonton offline di aplikasi di Android kita Tapi ini dia secara permanen Tanpa terhubung internet Pas kita sudah download Tanpa terhubung internet Kita bisa Mendownloadnya Mungkin itu saja yang mendapat saya sampaikan Saya kembalikan kembali ke moderator Silahkan Ibu Siti Iya Pak Bisharman Terima kasih Bapak telah dengan susah payah Menjelaskan Dan sudah lumayan gampang Sudah agak jelas Oh seperti itu ternyata Tidak Asing lagi Oleh karena itu Kami persilahkan Bagi yang belum jelas Untuk bertanya Dimana materi kita tadi Yaitu satu Cara buat akun Youtube Kemudian ada mengupload video Juga bagaimana Juga yang ketiganya Download video dari Youtube Nah ada tiga hal tersebut Kami persilahkan Bapak Ibu Buru Hebat Ada di kebayang ini Untuk menanggapinya Dimana kurnanya Presentasi Bapak Siti Dan agar kita semuanya itu Bisa paham Lebih bisa terangkil Untuk mengupload Makaupun mendownload Video dari Youtube Kami akan sesi Untuk bertanya jawab Kami persilahkan Bapak Ibu Ya Ya jadi pertamanya itu harus punya E-mail ya Pak ya Punya akan E-mail Pertamanya dibuat Kata Sandi dulu Ya Pak Pisterman Nunggu pertanyaan ini E-mail kita Berapa lama untuk upload video Berapa lama untuk upload video Ya itu Pak Pertanyaan yang bagus sekali Dari Pak Repi Kami persilahkan Bapak Presenter Pak Pisterman Untuk menanggapinya Ini persilahkan Pak Baiklah pertanyaan yang Sangat bagus dari Pak Repi Ini setanggap Kalau untuk upload video Tergantung Dari besarnya video tersebut Kalau durasinya panjang Otomatis uploadnya Kalau untuk ditentukan menitnya Kita tidak bisa Kadang-kadang Kalau sampai satu jam Videonya sampai satu jam Ya uploadnya juga Berjam-jam juga ya Tergantung kepada Resolusi videonya Dan Besarnya video Tersebut Semuanya Tergantung Ya gimana Pak Repi Tadi tergantung Kebutuhannya Bisa-bisa Sebentar Bisa lama Kalau Beberapa Setengah menit Ya Uplodnya Gimana Pak Repi Setengah menit Ada juga ya Video itu Pengalaman Bapak Minimal Berapa Pak Ya Berapa aja Satu detik aja Bisa kita upload Di Youtube Sudah berbentuk Gampar ya Pak Kan video itu Ada suara Gampar Sudah berbentuk Video Bisa kita upload Sudah Kita upload Iya Iya Betul itu Jadi Langkahnya ya Pak Kalau Tidak salah tadi Buat akunnya Jadi kita harus Punya akun ya Pak Jadi di Youtube Berarti Buka Gmail Untuk kata Sandinya Itu mohon diperjelas Kata Sandinya Baru Gimana Pak Bentuk kata Sandinya Atau karakternya Huruf Atau angka Untuk kritik Kata Sandi Yang ini Akun Youtube Karena kata Sandi Biasanya terdiri dari Huruf dan angka Jadi Sama kan aja Dengan Kata Sandi Gmail kita Kata Sandi Gmail Email kita Misalnya ada Surnia Nih Nggak ada angkanya Saya Pak Nggak apa-apa Surnia Nih Gmail.com Kalau saya Boleh Pak Cepat Nggak lupa Itu Apa Emailnya Emailnya Ya Kata Sandinya Kan ada Kata Huruf 12345 Ya Tapi itu Lemah Kata Sandinya Lemah Bisa dideteksi Oleh orang lain Kan Pojok kanan atas Ada channel Channel Oh nanti Kalau di klik Itu ada Nama channel Ya Pak Pojok kanan atas Itu Nama channel Oh terus Kita isi ya Pak Bisa diisi ya Channelnya Tutorial Misalnya Ya Buat 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 nama channelnya Di sana Yang lain Ya kami Persilahkan Bapak Ibu Saya rasa Masih banyak Yang Apa itu Perlu kita Gali bersama Supaya Itu Ada lagi Mohon Diulang Cara Membuat Akun Youtube Tadi Dari Dari Bapak Ya Ya Sepertinya Yang lain Tidak 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 Tanya Ya Sekarang Saya akan Cara Cara Buat Akun Ya Cara Yang pertama Kami berselidat Pencarian 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 Google Ya Kemudian Di YouTube Akan Diarahkan ke YouTube Kemudian Klik 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 Login Ada Login Login Di sana Kalau Sudah Diklik Login Maka Akan Diarahkan Ini Kita diminta Email Email Kita Email Mail Sandi Masuk Email Kita Masuk Maswatnya 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 Atau Kata Sandi Dukan Kata Sandinya Setelah Masuk Kata Sandi Kata Sandinya Kan Kata Sandi Gmail Kita Tadi Ya Nah Klik Channel Klik Channel Di situ Ya Channel Anda Klik Nah Setelah Klik Kita Kan Sudah Login Tadi Klik Kalau Di situ Seharus Foto Yang Saya Anda Di situ Ya Seharusnya Ada foto Kalau kita Sudah Melengkapi Profil Kita Klik Channel Buat Nama Channel Nama Channel Kita Terserah Mau Buat Namanya Buat Tutorial Misalnya Atau Tentang Kalau Ini Ada Rumah Belajar Kalau Para Belajar Apa Saja Yang Menarik Untuk Menarik Perhatian Para Penonton Di Youtube Sel 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 Untuk Membuat Akun Baru kita Upload Video Tadi Tanya Tanya Itu Bagaimana Cara Dapat Uang Dari Akun Youtube Mungkin Sekarang ini Ada Ada Youtuber Youtuber Itu Ba Oke Itu Bahkan Sudah Ke Bisnis Jadi Youtube Kita Harus Upload Video Yang Menarik Dan Disukai oleh Orang Banyak Disukai Orang Banyak Tidak 4.000 Orang Seperti itu Ya 4.000 Menit Sudah Ditonton Seperti itu Nah Atau Kemudian Subscriber Harus Lebih Dan Seribu Nanti Akan Di Disetujui oleh Youtube Untuk Menerima Penghasilan Dari Video Yang Kita Upload Itu Sarat Sarat Dari Youtube Saja Ya Gimana Ibu Ini Apakah Mas Henry Pak Bisa Tidak Ada Yang Menanyakan Lagi Pak Bisa Tidak Membuat Akun Youtube Pak Yahoo Karena Tadi Gmail Gmail Terus Itu Ada Yang Menanyakan Itu Bagaimana Apakah Bisa Membuat Akun Youtube Pak Yahoo Kami Persilahkan Akun Bisa Tidak El Tidak Bisa Untuk Membuat Akun Youtube Pakai Ya Jadi Misalnya Pakai Gmail Ini Pakai Akun Gmail Kalau kita Mau Buat Akun Youtube Kita Buat Dulu Yang Saya Jelaskan Tadi ya buat dulu aku YouTube nya ke akun Gmail nya baru kita buat nama channel di harus pakai Gmail ya itu ya Bu Mira Sartika jadi itulah penjelasan dari Pak Pistarman akun YouTube mulai dari Gmail ya harus dari Gmail menurut Pak Pistarman dan pengalamannya ya jadi sangat menarik sekali dengan youtuber ini yang sekarang banyak itu bagaimana bisa menghasilkan uang tadi juga untuk memotivasinya dengan kita sudah mahir membuat YouTube langkah selanjutnya kalau-kalau bisa bisnis di YouTube dengan sebagai youtuber ya tapi sudah perusahaan ya Pak ya yang youtuber ini ya personal personal tapi itulah tadi harus 4.000 jam dipotong oleh orang orang lain kan kemudian penonton kan kemudian subscribernya harus 1000 lebih 1000 lebih baru bisa di monetisasi ya atau disetujui oleh perusahaan YouTube video yang diberikan orang tadi jadi ada yang sumbernya ya Pak yang yang sudah ya karena memang untuk mendukung ini supaya berkembang yang punya YouTube itu akan beruang itu Pak ada pertanyaan lagi Pak apa beda download offline pada laptop dan Android jadi perbedaannya download kita kami persilahkan sekian kalinya Pak Pistarman untuk menjelaskannya pertanyaan tersebut nah ini kalau download offline yang kita pada laptop ya pada laptop lebih dahulu ya ya seperti yang saya jelaskan tadi yang menggunakan web website perbedaannya kalau di download di PC atau di laptop nanti kita akan menyimpan di laptop kita video yang kita download itu dan bisa kita buka kembali tempat terhubung internet bisa kita cari, kita simpan misalnya di D atau di C atau di koleksi kita di laptop langsung ke laptop dia tetapi kalau Android kita download offline di Android itu masih di Youtube itu tidak bisa dilihat misalnya di micro SD kita di kelimpanan internal HP kita tidak bisa dilihat di situ, tidak bisa di sharing sama orang lain berbentuk video, tetapi kalau berbentuk link bisa jadi perbedaannya kita tidak bisa bagikan ke orang lain dalam bentuk video tetapi dalam bentuk linknya saja ini juga bisa di konten lainnya tapi kalau tidak beberapa hari kita tidak terhubung ke internet maka video yang kita simpan di koleksi Youtube kita tadi di koleksi offline kita tadi akan hilang sendiri ini jadi kebedaan kalau di laptop offline kita bisa membagi dengan orang lain bisa kita pakai flash disk bisa kita kirim sama orang lain dengan lewat WA kalau pendek ya kalau pendek ini Android tidak bisa kita bagikan tidak bisa disimpan di internal tapi di koleksi offline itu namanya di aplikasi Youtube mungkin itu saja jawaban yang dari saya yang saya kira sudah sangat jelas jawaban penjelasan dari Pak Wistarman bahwa kalau di laptop itu bisa dibagi dengan orang lain masih bentuk video untuk itulah tapi kalau offline Android masih bentuk apa itu Pak huruf-huruf ya belum bisa dibagikan demikian dalam bentuk link misalnya http tidak bentuk video ya Pak nggak bisa ya nggak bisa dengan kawan-kawan dalam bentuk videonya oh ini ada yang menanyakan Pak awalnya itu titik-titik net apa mis atau apa Pak kurang jelas kata-kata awal itu akun Youtube itu tadi yang atas itu titik-titik yang mana pertama kali Pak kan buat akun Youtube itu di klik yang ujung yang pertama klik apa bisnet kita lihat awalnya yang buat akun Pak yang pertamanya akun itu titik-titik dot net apa tadi buka pertama kalinya buka pertama kali iya akun tadi apa buat akun iya buat akun klik apa Pak gimana tadi ada dot net yang awalnya pas buat akun gak jelas hari di google di google search ya di pencarian google itu share ya terus ya google search itu pencarian google kalau versi inggrisnya kalau pencarian google kita ketik youtube di pencarian google itu kita klik loginnya nanti kita login di email ya terima kasih mencari ya pencarian search tadi tapi akunnya untuk login ya youtube kami persilahkan Bapak Ibu Guru untuk bertanya lagi jika tidak ada hal yang kurang kurang berkenan ada pesan-pesan Pak dari Pak Tristarman sebelum kita akhiri gimana Pak untuk lebih jelasnya lagi silakan masih waktunya ada waktu Pak Tristarman baik pesan saya kalau untuk upload video marilah kita upload video yang baik-baik yang bagus bukannya mengupload video yang sembarangan jadi yang bagus untuk ditonton oleh anak bagus begitu tidak semua umur ya jadi setelah itu jangan menang orang lain supaya video kita ditonton oleh orang kita akan mendapat persetujuan dari youtube untuk diberi uang dari video yang kita upload yang bagus jadi jadi kalau seandainya kita upload hak cipta orang lain misalnya lagu misalnya video orang lain kita upload ke youtube pada itu sudah ditonton ribuan orang apa-apa dari youtube jadi itu untuk penonton saya mari kita upload video pantasnya terutama untuk pendidikan untuk tutorial bisa ya untuk pembelajaran terima kasih kepada pak pak pisterman atas penjelasannya dengan begitu gamblang seperti tidak sulit ya pak ya kalau dengan bapak itu cara penjelaskannya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh bapak pisterman MPD tadi bisa bermanfaat kita bagi kita semua untuk mengawali kita bisa terampil dalam mendownload video maupun nantinya menguploadnya apalagi mudah-mudahan diantara kita ini ada juga yang hobi untuk menjadi seorang youtuber jadi bermanfaat sekali ilmu awal ini untuk mengawali kita supaya tidak apa itu asing lagi kalau kemarin-kemarin kita merasakan bahwa mendownload dan mengupload video itu sepertinya sulit tapi dengan penjelasan ini ya bisa menjadi hal yang mudah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak pisterman MPD selalu presenter pada malam hari ini dengan judul tadi yaitu cara buat akun youtube dan juga bagaimana mengupload maupun mendown video terima kasih mohon maaf selalu moderator dan Tuhan saya mohon ampun oleh karena itu karena memang waktunya telah berlalu kami persilakan waktu kami juga kami kembalikan kepada ibu ibu mirah ya sartika spd selaku kami kami persilakan mirah sartika spd untuk memberikan sepatah bapak 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 kata persilakan bu oke terima kasih kepada bapak pisterman MPD sebagai presenter materinya malam ini sangat bagus sekali makin malam materinya makin bagus model semangat 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 tertanya semangat bapak ibu sangat luar biasa ya bapak ibu baik oke oke ada kita bingk nanti hari ini ke-8 jika ada kata 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 kepada kata kata amin wabillahi 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu wabarakatuh 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 wabarakatuh